Kangen apa tidak sama Ibu? Kangen apa tidak sama Ibu? Betul Jadi sebelum Diam dong Diam dong Diam Jadi sebelum Ibu bacakan pidato penting Karena ini hari yang bersejarah Nah Ibu mau tadi sudah diumumkan Bahwa Ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi Saya bilang sama Pak Jokowi Lah 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 kok nyusahkan saya atau Pak Jadi selain sebagai ketua umum partai Ibu ditugasi dua badan Yang pertama ini menurut Ibu sangat penting sekali Bagi Kita Warga PDI Perjuangan Dimanapun dia berada Yaitu apa Ibu dijadikan sebagai ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila Ini menurut Ibu paling berat Karena Ketika saya mau dilantik oleh Pak Jokowi Tawar menawar dulu Karena saya bilang Pak Ini meskipun tempatnya di badan Tapi karena ada nama Iduluhi Pancasila Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa Pak Makanya Saya minta sekali Bapak mesti dukung saya Karena saya hanya Hanya Sebagai Ketua Dewan Pembina Karena kita sudah punya Ideologi Pancasila Nah Nanti Mengapa Ibu mengintrodusir disini Karena nanti saya minta Semua harus berdiri dulu Ibu ajari dulu Karena ini ada salam baru Selain merdeka 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 Jadi begini Jadi Bagi mereka yang merasa PDI Perjuangan Itu saya minta untuk berdiri Jangan gerutu loh Kan mestinya Seperti tadi Kita sudah lihat Satgas Cakrabuana Itu Kenapa Kalau tamu Merasa tamu ya gak usah berdiri Tapi kalau sudah mulai bonding Sama PDI Perjuangan Eh supaya tahu loh Yang namanya mau masuk PDI Perjuangan ini sekarang Seabrak-abrak Seabrak-abrak loh Jadi Nah yang pertama begini ya Ini ada salam Jadi kalau saya bilang Ibu nanti begini Nah begitu Kalau Ibu bilang Salam Pancasila Tapi keras Nah kamu jawab juga Terus juga begini Salam Pancasila Nah setelah itu Lalu apa Baru Merdeka 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 Bisa apa tidak Nah siap ya Salam Pancasila Merdeka 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 Terima kasih Nah Ibu sekarang duduk Karena kenapa Ibumu ini sudah masuk Kasepuhan Kelihatan tua Panda Ya Kelihatan Tua 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 Terima kasih. Terima kasih. Yang belakang dengar apa tidak ya? Tidak. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunianya, hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun kelima puluh. Lima puluh tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 1973, Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui FUSI sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba. Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang Ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya empat. PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kau akhirnya milih ke PDI Perjuangan, eh PDI? Nah, sebetulnya, karena begini, Bapak saya, tahu enggak Bapak saya siapa? Nggak, kok enggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Buong siapa? Yang keras, jong. Begitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh disitu ada PNI. Partai Nasional Indonesia itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus, harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan, waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan, karena Bung Karno mencoba, bagaimana untuk supaya bisa, yang namanya, mengorganisir rakyat untuk bisa diajarkan, diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya, beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu, jangan dipikir enak loh. masih dijajah loh. Sehingga, konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara, dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sana keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan, wilayah yang disebut Nusantara, yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara. Untuk membentuk sebuah bangsa, yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat teman-teman? Ya, kalian itu harus ingat loh. Harus ingat, dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu, saya kalau lihat, aduh, saya pikir, aduh, kok kayak gini, loh kok sekarang setelah merdeka, saya melihat semangat kembang, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi, beliau, itu, saya yang luar biasa, jangan dulu, waktu baru masuk partai, saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat, sangat, dibuat, jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau, lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja, itu kan anaknya. Saya terus jawabnya, apa? Lu memangnya saya itu bisa milih, saya mau dijadikan anak siapa? Lu ya dong, saya memang anaknya Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Lu bapak sendiri, kok gak mau diakui? Aneh orang waktu itu. Ya lho, beliau itu terus bekerja tanpa lelah, mengorganisai rakyat. Apa toyo? Mungkin kalau dari, yang dari PDI, coba ya, yang mereka ikut saya dari PDI, itu pasti ada. Coba, berdiri. Yang ikut waktu PDI, angkat tangan. Tuh, kan masih banyak tau. Jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan. Jangan begini. Begini. Ayo. berdiri. Ini beneran gak? Lho, kok masih oke ya Pak Jokowi? Tadinya saya sudah mau putus asa. Ya, duduk. Duduk kembali, terima kasih. Saya sudah mau putus asa. Ini saya yang tua-tua, ini waspensiun apa? Enggak. Enggak lho, Pak. Semangat banget lho. Itu yang di luar, di Satgas itu juga begitu. Sampai saya kewalahan, mereka pada mau datang, bilang pada Pak Sekjen, enggak apa-apa. Kita gotong royong. Mau apa itu? Apa itu namanya? Bus. Pakai bus, mau datang. Saya bilang, tempatnya ku mana Toyo? Ini semuanya adalah 17 ribu. Di dalam 10 ribu, yang Satgasnya 7 ribu. Dua ya, batalion perempuan, Pak Sekjen. Eh? Oh, sekarang nambah. Perempuannya itu empat batalion. Yang mimpin itu Pak Ganif. Wah beliau, begitu ngajar Satgas, Pak Jokowi. Wah, katanya, saya punya anak buah lagi, katanya. Saya, saya selalu di, 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 apa, dilapor, dilaporin loh. Jadi, jangan dong, ini harus masuk ke dalam hati kalian. Jangan hanya dengar pidato ibu, tapi budak masukkan sini. kita ini bonding antara ini dan ini. Satu. Satu itu terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh, sama Gusti Allah loh. Bisa jadi begini loh. Jadi, kalau saya, dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah, yang sudah di dalam aturan partenya, harus sampai tingkat pemecatan, ya saya taken, jeret. Jadi, jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu. Lah, sekarang saya bikin aturan baru, supaya, ya sudah, kalau kamu gitu, mundur aja. Ya, enggak mau. Dulu Pak Jokowi, saya tuh gugatannya segini loh, sama anak buah saya sendiri, sama Sekjen. Itu ada Pak Pramono Anu. Karena, atas nama partai itu, padahal mereka benar-benar, ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berhianat, dan lain sebagainya. Ini makanya, dengan segala hormat saya, pada teman-teman partai lain, kali ini tidak mengundang. Karena ini adalah konsolidasi partai, untuk apa? Kangen-kangenan, dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini, sudah hampir tiga tahunan, jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada, apa tidak? Ternyata, Alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau tahu, tidak bisa, tidak bisa, kalau hanya manggil-manggil, yang namanya rakyat kebanyakan, rakyat kita pada waktu itu, dan sampai sekarang, masih banyak, yang belum berpengetahuan cukup, masih sangat sederhana. saya pernah cerita tahu, Bung Karno, dengan mua biasa, menggelegar begitu, kita, jangan mau, dihisap, begitu, videotonya, antar manusia, dengan manusia, begitu, terus, beliau kan, bilangnya, dengan fasih, eksploitasiung, delomparom, gitu, artinya, manusia itu, di eksploitasi, dengan manusia lain, terus, saya waktu dijadikan, DPR, saya juga kan, memberikan masukan, seperti itu, terus ada, dengan semangat, beberapa orang, kulongertos, bu, saya bilang, kita jangan mau lagi, menjadi manusia, yang terhisap, yang dijajah, begitu, lalu, lalu ada yang, angkat tangan, kulongertos, bu, karena kalau di Jawa Tengah, tuh, mesti pinter, bahasa Jawa, saya bahasa Jawa, kalau sama rakyat, saya bilang, nopo, niku, lom, pelom, waduh, mateng, nopo niku, lom, pelom, niku bungkarno, gitu, oh, maksudnya, eksplotasi, lom, parlom, tuh, buat mereka, tuh, pokoknya ngerti, namanya, lom, pelom, saya bilang, yes, betul, coba, bayangkan, gimana, kamu akan, jegrok, jegrok, hanya, aduh, dateng, keren, gitu, gak mau turun, ke bawah, ayo, angkat tangan, siapa yang belum turun ke bawah, nyek, nyek, kok, aku, saya ngurah, angkat tangan, berarti, belum pada turun, ya, eh, ada yang sudah, ada yang menang, ayo, ngapok, belum turun, lo katanya, harap tempur, mau menang, apa tidak, bohong, bayangkan, beliau sendiri itu, mengorganisasi rakyat, banyak, kita bilang, rakyat jelata, kalau kita dulu, dibilang, rakyatnya sandal jepit, ya, saya bilang, oh, saya sangat begini, rakyat yang sandal jepit, mau ngikut saya, saya bilang, dari mana, yang, kalau, yang ada di, elit segala itu, sudah biasa, tapi kalau rakyat, mau ngikut, mencari seorang pemimpinnya, itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali, apakah saya kalau masuk ke partai ini, akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan, no, rakyat itu karena melihat saya, saya tahu, bonding, tulus saya, saya ngelosor, kamu pernah ngelosor, tahu ngelosor, eh, selalu lemes, karena berarti banyak yang, enggak pernah gelosor, gelosor bahasa Jawa itu, judul, mending ditikar, ya saya depro aja, yang ngomong Jawa, pola aku, kados pun di panjenenganiku, bapak-bapak ibu-ibu lo, bunga, bunga kulau, bu, ketemu di los-los aku, nangis aku, di cium-cium, di cium-cium ee, kupikir rakyatku, di koyong ini toyo, nah itu bonding, saya cari bonding, menyatunya tuh bukan fisik gitu, terasa, ada ketaran, ketaran, yang, apa ya, ya kalau enggak turun ke bawah, enggak akan merasakan, lalu, mulai hari ini, saya untuk supaya, gampang ya diingat, saya mencari kata-kata, jadi saya pikir, rakyat itu adalah sama, atau simbolisnya akar rumput, karena saya kemana-mana, ke negara mana saja, kalau saya pergi, saya lihat, kok banyak ya, jenis rumput, yang kemana saja ada, sampai, tadi saya cerita pada, Pak Jokowi, bayangkan, di jedah itu, saya lihat di TV, itu sekarang tumbuh rumput, karena apa, Gusti Allah maringi, hujan, jadi rumput, di sana, numpuh, kebayang enggak, siapa yang suka nebangi pohon, benar nih, enggak ada, enggak pusing, jangan dong, tumbuhan itu, kan juga diberikan oleh, Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut, plasma nutfah, saya kenapa bisa ngomong gitu, karena saya juga di, tugas si Pak Jokowi, memegang sebuah, badan lagi, brin, badan, research, inovasi nasional, wah saya kalau itu sih, bunga banget, saya dikasih tugas, itu bukan yang tadi, etiologi Pancasila, tidak, tapi itu berat, jadi, plasma nutfah itu, sebetulnya, siapa sih yang ngasih, ya yang disono, kadang-kadang kan lupa ya, manusia, Allah menurunkan, segala sesuatu, yang sangat diperlukan, sebagai teman, bagi manusia, itu pasti Pak Ma'ruf, tahu dah, ayatnya opo, jadi, akar rumput itu, saya lihat, tidak menyerah, kalau saya cabut, saya diamkan, saya lihat, pasti ada, bibitnya, atau apa, tumbuh lagi, ayy, saya bilang, ini luar biasa ini, jadi, saya bilang, akar rumput, bukan rumput saja, akar rumput, dia akan, diam, kalau sedang, diinjak, dan lain sebagainya, tapi begitu, sudah merasa, leluasa, merdeka, mereka tumbuh lagi, dengan subur, bisa diberit, memberi makan, sapi, kambing, apalagi, lah, mbok mikir, toyo, pada musim, apapun, nah itu, luar biasa, jangan, jangan, berhenti, makanya, kalau kita, menengok rakyat, cobalah, sebenarnya, kamu itu, punya apa sih ya, mbok, lihat gitu loh, banyak yang masih, berada di dalam, ukuran, ukuran, dari sisi ekonomi, itu yang berada, di bawah, di bawah, bu Risma, pernah, bilang sama saya, bu Risma, kalau datang ke saya, saya pikir, kita mau ketawa-ketawa, enggak nangis, bu, itu, itu, bu, itu, ternyata, kok kemen, yang soroh, bu, nangis, ya, saya nangis, no, karena saya, perempuan, karena dia, bilang, karena saya, bilang, bu, itu yang di kolong-kolong, jembatan, itu, mbok, dilihat, ngepot, pokoknya, kalau mereka itu, tolong, dong, diangkat, diangkat, ditaruh, di tempat yang lebih sewajarnya, ini di Jakarta, ini banyak, lo, ayo, mana, angkat tangan, dari DKI, angkat tangan, kurang kelihatan, berdiri, angkat tangan, berdiri, angkat tangan, nah, ayo, mau lihat, kesengsaraan, yang ada masih, di ibu kota, Republik Indonesia, itu, coba, dong, apa kalian, gak punya perasaan, ya, kalian gak punya rasa iba, ya, yang dipikir hanya, bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu, untuk berkuasa, nah, kalau itu, maaf, dengan segala hormat, lebih baik, mundur, dari, PDI perjuangan, tidak ada guna, tidak ada guna, organisir itu, makanya, kenapa sih, orang kadang ya, pikir ini, kita udah jelas, organisasi kita, adalah, organisasi partai politik, organisasi itu, datangnya dari organ, tau-tau organ, badan kita ini, semua, juga terdiri dari organ, gampangnya, mengingatnya gitu aja dah, kalau, ketua umum, adanya dimana, disini, jadi, pusing otaknya, Pak Jokowi, sebagai presiden, dimana, disini, mikiri, yang namanya, rakyat, kurang, beruntung, gitu, nah, ini apa, nah, kalau Pak Hasto, dimana, ayo, disini, anak pikiranku, tak, bilang sama sekjen, kamu, bilang, pikir, sama DPP saya, itu, itu semua ini kan organ ya, jadi, kalian, ada anak ranteng loh, anak ranteng itu, mungkin kuku loh, kuku, wili-wili nih loh, jadi, kamu bisa nanti sampai rumah, kok ibu bilang, kita nih, organisasi, semua pakai sasi-sasi, karena ya, sebagai sebuah, apa, ya, kayak lembaga, gitu, ya toh, apa ya, kalau sasi-sasi itu, coba nanti dicari, jadi, gampangnya, gampangnya, untuk ingat, kalian itu, bayangkan, kalau ibu pusing, gak bisa mikir, macet, karena apa, mau ngangkat tangan, kan dari sini, angkat tangannya, gak iso, kalian gak bisa kerja, jadi, jadi, semua ini, harus bonding, menyatu, jadi, kalau saya kasih instruksi, jangan hanya sebagai kertas, tapi, dijalankan, sekarang, saya sedang, melakukan, hal pemantauan, nah, supaya hati-hati, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, yang kucintai, jadi, yang namanya, saya masuk tadi, itu sebenarnya, karena ngikuti PNI, jadi, kalau dilihat, sebenarnya, itu kan, 50 tahunnya, dari PDI, ke PDI, perjuangan, jadi, saya, waktu itu, ikut, hanya sebagai, batu loncatan, karena di sini, masuk PNI, saya mikir, enggak, eh, saya, sumpah loh, sama, bapak saya, saya bilang, bapak, saya, minta restungu, saya mau masuk partai politik, dulu, keluarga Bung Karno, itu dijegal loh, enggak boleh, eh, pokoknya, cerita pendeknya gitu, sekarang, Toto ditawari, saya bilang, saya akan masuk, saya minta restu, kakak saya, tuh, di situ, mana dia tadi ya, ada, nah itu, minta, minta untuk bisa hadir,